Halo halo, hari ini aku mau buat Norwegian Butter Sauce ya Biasanya saus ini untuk menemani hidangan ikan Rasanya yang creamy, buttery, light, dan fresh Sangat cocok untuk menemani hidangan laut Disini aku punya 100ml fresh milk dan 100ml cream half and half ya Ini mau aku reduce banyak 50% Untuk teksturnya, kalian bisa mencoba teknik coating the back of the spoon Nah, berarti tekstur sausnya sudah hampir sempurna Aku mau bumi dengan garam dan merica ya Sekarang aku mau masukin cold butter yang sudah aku potong kotak-kotak kecil ya Aku mau masukkan ke dalam sausnya sambil aku aduk-aduk ringan ya Ini akan mengentalkan saus secara perlahan dan membuat sausnya silky Nah, bisa kalian lihat sausnya semakin kental dan bateri Untuk finishingnya, aku mau masukkan perasan jeruk lemon dan aku mau masukkan chop parsley ya Api bisa dimatikan Mudah kan membuat sausnya? Selain cepat, rasanya juga luar biasa lezar Saus ini juga bisa untuk menemani makan ikan kot, kepiting, ranjungan, dan kakap Bisa juga kalian pairing bersama mashed potatoes, pilaf rice, roasted potatoes, dan salad sekalipun Selanjutnya kita bikin apa lagi ya? Tulis di kolom komentar dan selamat mencoba ya Sub indo by broth3rmax